Belawan, silah turami insan maritim pelabuhan sekaligus momentum untuk mengenang semangat kebersamaan dan solidaritas, hari Raya Idul Adah, 1444 Hijriah, dilaksanakan di halaman Kantor Kesyah Bandaran Utama Belawan, selasa 4 Juli 2023 sekitar pukul 10 WIB. Selain Kepala Kantor Kesyah Bandaran Utama Belawan, Kapten Barto Arirah Harjo MSI, tampak hadir Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Nusirwan Zahrul SHMH, PLT Kepala Distrik Navigasi TPA Kelas 1 Belawan, Kapten Renaldus Jukri, Mewakili Danan Tamal 1 Belawan, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Josua Tampobolon SHMH, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 Belawan, Mayor Marinir Irwan Abidin, MTR Opsla, CBEI, Mewakili Kepala KPPBC Tipe Madia Pabean Belawan, GMPT Pelabuhan Belawan Indonesia Persero Regional 1 Cabang Belawan, Jone Di Ramli, Syahidir Karantina Pertanian Pelabuhan Belawan, BC, ISAA, INSA, Pimpinan Instansi Pemerintah yang ada di Pelabuhan Belawan, Ketua Asosiasi, Pimpinan Perusahaan Pelayaran dan Seluruh Undangan, Segenap Staff Kejajaran KSU. Kepala Kantor Kejajaran Bandaran Utama Belawan, Kapten Barto Arirah Harjo MSI, Dalam kata sambutannya mengatakan bahwa Pelabuhan Belawan adalah salah satu dari empat pelabuhan utama di Indonesia. Kita saling silaturami, Tasya Kuran, Hari Raya Idul Kurban, katanya. Barto pun teringat awalnya masuk ke Kantor Kejajaran Bandaran Utama Belawan. Awal saya masuk bulan Juni, satu sapi dan beberapa kambing kurban, kemudian kurban tahun ini ada tiga sapi sampai plus tiga kambing. Kita terus makin lama makin meningkat, mudah-mudahan terus dipertahankan, artinya perlu adanya pengorbanan, ungkap Barto. Masih Barto, berharap mudah-mudahan kualiti dari masyarakat harus ditingkatkan. Kemudian ada tiga di lingkungan unit pelaksana teknis direktorat, Jenderal Perhubungan Laut Kementerian, Perhubungan Kementerian, Perhubungan KSU, OP, dan Distrik Navigasi menyelenggarakan bersama-sama untuk berkegiatan secara positif, selalu menjalin persaudaraan bertukar informasi berkegiatan secara positif, harap Barto. Dilanjutkan dengan tausia bersama Al-Ustadz Dr. H. Amhar Nasution M.A. Ditutup doa oleh Buyah Dr. H. Amiruddin M.S. Sekian Juni TV Belawan melaporkan. Terima kasih.